Intro Saudara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Distuk Capil Kota Sabang Optimis dapat menyelesaikan perekaman 8 ribuan KTP warga alih kecamatan baru Sukamakmu di Sabang sebagai dokumen identitas pemilu 2024 Hingga kini di Distuk Capil Sabang telah menyelesaikan 98% KTP elektronik produk alih identitas tersebut Kecamatan Sukamakmu secara resmi telah ditetapkan sebagai kecamatan ketiga di Sabang Sebelumnya Sabang hanya memiliki dua kecamatan yakni Sukajaya dan Sukakarya Sekitar 8.771 warga akan alih identitas dari dampak pemekaran kecamatan baru ini Dalam mempersiapkan dokumen persyaratan terutama KTP dan KK dalam menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang Distuk Capil Sabang telah menyelesaikan setidaknya 98% KTP elektronik penduduk alih identitas ini Untuk memenuhi kebutuhan, Distuk Capil Sabang telah melakukan program jemput bola dalam kurun waktu 2 bulan ini Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang Edil Fitri menjelaskan Pihaknya sudah hampir merampungkan alih identitas ini Sedangkan sisa 2% kebanyakan merupakan penduduk Sabang yang berada di luar Sabang yang belum merekam KTP alih identitas ini Terkait dengan pemekaran wilayah Sukamang dari 2 kecamatan menjadi 3 kecamatan Itu dokumen kependudukannya sudah kami turunkan tim jemput bola Perubahan dokumen dari kecamatan lama ke kecamatan baru Jadi penduduk yang dulu kecamatan sukar ya kebahagiaan dan penduduk kecamatan sukar aja ya kebahagiaan menjadi penduduk kecamatan Itu sudah bulan September dan bulan Oktober sudah tutas kami lakukan Walaupun belum 100% karena ada penduduk-penduduk yang merantau, yang mencari nafkah, mencari pekerjaan di luar Sabang Edil Fitri menambahkan optimis akhir tahun ini dapat menyelesaikan alih identitas pada kecamatan baru itu Dia berharap masyarakat dapat segera merekam identitas KTP elektroniknya untuk mendukung syarat dokumen Baik untuk pesta demokrasi maupun persyaratan pada proses pelayanan publik Terkait ketersediaan belangko KTP diakui sejauh ini belum ada kesulitan dan masih tersedia sekitar 900 belangko KTP di distrik capil setempat Seperti diketahui salah satu syarat untuk dapat memberikan suara pada pemilu adalah dengan kelengkapan identitas domisili kependudukan agar hak suara dapat diberikan Dari Sabang, Mahfud Teferi Aceh melaporkan Terima kasih telah menonton